Sejarah Kerajaan Batak, tatanan pemerintahan di Tanah Batak sebelum kedatangan Belanda. Kerajaan yang bersifat kesatuan tidak dikenal oleh masyarakat Batak. Kawasan yang didiami oleh suku Batak terbagi menjadi daerah-daerah otonom yang disebut bius atau Republik Desa, seperti di daerah Toba. Satuan kemasyarakatan yang disebut bius ini berdiri sendiri, baik secara hukum maupun pemerintahannya. Pemimpinnya adalah orang yang memiliki kelebihan atau karisma dibandingkan orang lain, disebut Magi atau Sahala. Di bawahnya masih terdapat satuan-satuan lain yang lebih kecil, yakni Huta dan Horja. Pemimpin Huta dapat pula berupa orang yang dianggap berjasa, umpamanya pendiri desa itu sendiri atau tokoh yang berhasil memajukan perdagangan. Pemimpin semacam ini disebut Raja Huta. Ia membawahi unit politik yang meliputi daerah pertanian milik masyarakat anggota suatu Huta. Beberapa Huta membentuk satu Horja, yang dipimpin oleh Raja Punjungan dan bius Raja Parbaringin. Kedua pemimpin ini hanya melaksanakan fungsi ritual saja, sedangkan urusan pemerintahan ditangani oleh Raja Huta. Beberapa Horja barulah membentuk suatu bius. Silsilah yang umum beredar di Toba pada hakikatnya adalah silsilah bius dan bukannya marga. Menurut tradisi bius yang asli, orang Toba yang tidak dapat membuktikan kewargaannya dalam bius tertentu dianggap tak memiliki status kewargaan. Pada abad ke-16, bius-bius yang ada di sekitar Toba disatukan oleh sebuah lembaga yang dikenal sebagai Harajon Sisingamangaraja atau Kerajaan Sisingamangaraja. Kendati demikian, tatanan pemerintahan tradisional ini belakangan dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Di Tapanuli Selatan, dikenal satuan kemasyarakatan yang disebut Huria, di mana kepalanya membawahi beberapa kampung. Sementara itu, di Tanah Karo satuan kemasyarakatan terkecil disebut Rumah Siwalu Jabu dengan Raja Jabu sebagai kepalanya. Beberapa Rumah Siwalu Jabu bergabung membentuk kuta dengan penghulu atau raja sebagai pemimpinnya. Berbagai kuta yang penduduknya masih satu keturunan bergabung dalam satu urung. Susunan pemerintahan tradisional yang berdasarkan hukum adat ini terus berlangsung hingga masuknya kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Menariknya, masyarakat Karo ada yang menggunakan nama-nama seperti Sembiring Brahmana, Pelawi, Kolia, dan Pandia. Hal ini membuktikan adanya kaitan antara masyarakat daerah itu dengan India. Masing-masing desa yang bersifat otonom ini kerap bertikai satu sama lain, umpamanya karena masalah tanah pertanian dan lain sebagainya. Kendati demikian, berbagai pemimpin setempat itu ada yang mengakui seorang raja, tetapi bukan karena kekuasaannya, melainkan karena kesaktiannya. Dengan demikian, ia bukanlah raja dalam artian politis, melainkan lebih ke arah keagamaan. Salah satu contohnya adalah raja-raja bergelar Sisingamangaraja yang berkedudukan di Bakara. Kepatuhan penduduk terhadap tokoh-tokoh semacam itu sungguh besar. Sebagai contoh, rakyat mempercayai bahwa Sisingamangaraja sanggup mengerahkan berbagai kesaktiannya, seperti mendatangkan hujan. Apabila berkecamuk peperangan antara dua daerah dan kebetulan Sisingamangaraja sedang ada di sana, dihentikanlah pertempuran tersebut. Masyarakat Batak mengenal pula sistem pemerintahan yang disebut Raja Berempat. Sistem yang tampaknya telah ada sebelum periode Hindu ini membagi ruang politik menjadi empat dalam artian ada empat pemuka yang berkuasa. Namanya bermacam-macam, Raja Maropat di Simalungun, Datuk Empat Suku di Delhi, Raja Naopat di Selatan Danau Toba, Tuhapewet di Pesisir Barat Aceh, Pojo Siopat di Gayo, Raja Si Empat di Alas di Silindung, Raja Naopat atau Raja Parbaringin terdiri dari Raja-Raja Huta Toruan, Sitompul, Huta Barat, dan Si Poholon. Mereka dianggap sebagai wakil Sisingamangaraja dan menerima tanda-tanda kekuasaan berupa pisau atau tombak. Para penguasa tersebut bukanlah pemimpin dalam artian biasa, melainkan lebih merupakan pemuka keagamaan yang mewakili sekelompok marga atau sub-marga tertentu. Pengaruh sistem ini terasa pula hingga pesisir Timur Laut Delhi, yang mengenal Datuk Empat Suku atau Datuk Berempat. Ada pun anggotanya adalah Hamparan Perak, Sukapiring, Sunggal, dan Senembah. Masuknya pengaruh Eropa di Tanah Batak. Sebagai langkah awal menguasai Batak, Belanda mengirimkan kaum peneliti guna mengenali kondisi kawasan tersebut. Yang paling terkenal di antara mereka adalah seorang ahli bernama Van Der Tuuk. Dalam rangka penelitiannya, Van Der Tuuk tinggal di Barus dan bermata pencaharian sebagai pedagang kopi. Oleh karena kegiatannya itulah, ia banyak bergaul dengan penduduk pedalaman Tanah Batak, sehingga berkesempatan mempelajari budaya mereka. Salah satu karya Van Der Tuuk adalah Kamus Batak dan Belanda, yang besar peranannya dalam keberhasilan Belanda menguasai Tanah Batak di kemudian hari. Akibat pengalaman pahit mereka selama Perang Paderi, yakni dipaksa beralih agama dengan kekerasan, masyarakat Batak menjadi mudah curiga terhadap pengaruh asing. Kecurigaan ini menjadi hambatan utama terhadap penyiaran agama Kristen di masa-masa yang lebih kemudian. Liman dan Musso dua orang penginjil dari Boston Amerika Serikat dibunuh oleh rakyat di Lubu Pinang pada 1834, karena alasan yang baru saja disebutkan itu. Rakyat merasa kedatangan para misionaris mengganggu ketentraman hidup mereka. Kegiatan penyebaran agama Kristen yang dirintis oleh misionaris Amerika Serikat itu kemudian diambil alih oleh kegiatan misi Belanda yaitu Zending. Netherlands Zendings Genotsap, NZG, mengirimkan misi ke Tanah Batak pada 1856, tentunya dengan berpedoman pada hasil penelitian Van Der Tuuk. Misi penyebaran injil oleh NZG kali ini dipusatkan di Sipirok daerah Angkola, dengan alasan budaya daerah itu lebih mendekati Batak Toba yang menjadi sasaran penginjilan mereka. Penginjil pertama yang dikirim ke Sipirok adalah G. Van Aselt dengan dibantu oleh Klamer, Heine, dan Betz. Mereka kemudian memulai kegiatan penginjilan mereka ke kawasan kediaman Batak Toba. Daerah yang mula-mula mereka lalui dalam upaya misionaris mereka adalah Sarula dan Silindung. Kedua kawasan ini memiliki panorama yang indah sekali, sehingga menarik perhatian para anggota Zending tersebut. Berbeda dengan misi-misi sebelumnya, usaha mereka dalam menyiarkan agama Kristen lebih sukses. Heine sanggup menarik beberapa penduduk menerima keyakinan yang mereka sebarkan itu. Kendati demikian, masih sulit bagi mereka meninggalkan kepercayaan dan tradisi lama yang telah dianut turun-temurun semenjak lama, akibat kuatnya ikatan dalihan Natolo dalam masyarakat Batak. Oleh karenanya, dari segi sasaran dan tujuan penginjilan, kegiatan misi yang mereka jalankan belum banyak membuahkan hasil. Upaya penginjilan terhadap masyarakat Batak diteruskan oleh Renisei Mission Gestelsef RMG, yang berasal dari Bremen, Jerman dan beraliran Luteran. Karena kesanggupannya menyesuaikan diri dengan masyarakat Batak, upaya mereka boleh dikatakan jauh lebih berhasil ketimbang NZG. Pelopor RMG adalah seorang penginjil bernama Dr. L. Noemensen yang mengawali kegiatan misinya di Barus. Sebelumnya, dengan mengikuti jejak Van Der Tuuk, ia menelaah dan mempelajari terlebih dahulu dengan saksama kebudayaan Batak. Begitu semua persiapan dirasa telah matang, Noemensen mulai bergerak menuju pedalaman. Ia berhasil mengkristenkan seorang pemuka adat bernama Raja Pontas Lumban Tobing dari Silindung. Karenanya, rakyat Silindung juga berbondong-bondong menerima agama kristen. Kesuksesan Noemensen ini juga berlaku di daerah-daerah lainnya di mana hal ini disebabkan ia terlebih dahulu mendekati para raja adat atau pemuka masyarakat setempat. Faktor penunjang keberhasilan lainnya adalah kesediaan Noemensen tidak memerintahkan penghapusan sama sekali adat istiadat Batak, asalkan tradisi itu tak bertentangan dengan agama kristen. Dinasti Sisingamangaraja Berdasarkan Tarombo atau silsilahnya, Sisingamangaraja dapat dirunut pada dua orang anak kembar yang diciptakan oleh Debata Mulajadi Nabolon. Mereka kemudian menurunkan si Raja Batak, yang pada gilirannya menurunkan Guru Tatea atau Satya Tatean, Bulan dan Raja Isumbaon. Raja Isumbaon mempunyai putra bernama Tuan Sori Mangaraja. Selanjutnya, Tuan Sori Mangaraja memiliki tiga orang putra, yakni Tuan Sorbadi Julu, Tuan Sorbadi Jai, dan Tuan Sorbadi Banuwa. Seterusnya Tuan Sorbadi Banuwa secara berturut-turut menurunkan si Raja Oloan, si Toga Sinambela, Ompu Raja Bonanionan, dan Raja Mangkuntal. Tokoh bernama Raja Mangkuntal ini lahir di Bakara dan dikenal pula sebagai Sisingamangaraja pertama. Konon Raja Sisingamangaraja pertama pernah menetap di Aceh dan diangkat sebagai panglima seluruh pasukan Aceh di bawah pemerintahan Raja Uti atau Uti Muti Raja. Tokoh ini merupakan paman Sisingamangaraja pertama. Dengan demikian, dinasti Sisingamangaraja dapat dianggap sebagai pewaris kerajaan pamannya. Belakangan Sisingamangaraja diangkat sebagai wakil Sultan Aceh di Tanah Batak dengan menerima dua bilah pedang yang masing-masing bernama Jonang Pohan dan gajah dampak sebuah tikar bernama Kaumasan dan seperangkat alat makan emas. Raja Tinaruan menggantikan Raja Mangkuntal sebagai Sisingamangaraja dua. Kemudian para Raja bergelar Sisingamangaraja yang berkuasa di daerah Bakara adalah sebagai berikut. Raja Itubungna Sisingamangaraja tiga. Sori Mangaraja Sisingamangaraja empat. Ampalongos atau Raja Palongos Sisingamangaraja lima. Ampanggulbuk atau Raja Panggulbuk Sisingamangaraja enam. Ompu Tuan Lombut Sisingamangaraja tujuh. Ompu Sotaronggal Sisingamangaraja delapan. Ompu Sohalompuan Sisingamangaraja sembilan. Ompu Tuan Nabolon Sisingamangaraja sepuluh. Ompu Sohahuan Sisingamangaraja sebelas. Dan Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sisingamangaraja dua belas. Menurut buku karya Adnil L. Tobing, Raja Sisingamangaraja pertama pernah mengunjungi barus dan bertemu Raja Uti. Sesudah menyaksikan penampilan dan keajaiban yang diperlihatkan Sisingamangaraja pertama, yakinlah Raja Uti bahwa beliau bukanlah orang biasa saja. Apalagi Sisingamangaraja mengatakan kalau di tempat kediaman Raja Uti terdapat benda-benda pusaka yang bahkan pemiliknya sendiri tidak mengetahui keberadaannya. Mulanya Raja Uti tidak percaya, karena ia merasa mengetahui seluruh harta pusaka miliknya. Bahkan Raja Uti sampai berjanji, bila benar apa yang dikatakan Sisingamangaraja itu, maka benda-benda pusaka itu boleh menjadi miliknya. Ternyata benarlah yang dikatakan Sisingamangaraja. Beliau berhasil menunjukkan benda-benda pusaka yang dimaksudnya. Sesuai dengan janjinya, Raja Uti menyerahkan benda-benda tersebut pada Sisingamangaraja, yang ternyata berupa sebilah keris dan sebatang tombak. Keduanya masing-masing kemudian dinamakan Gajah Dompak dan Hujur Siringis. Dengan demikian, di sini terdapat perbedaan versi mengenai asal-muasal Gajah Dompak. Masih menurut sumber yang sama Sisingamangaraja pertama tidak meninggal seperti layaknya manusia biasa, melainkan lenyap secara gaib. Sisingamangaraja II atau Raja Tinaruan Konon pernah melakukan keajaiban sewaktu penduduk Laguboti di landa kemarau panjang. Beliau menancapkan tongkatnya ke tanah dan memancar keluarlah air yang sanggup menyelamatkan warga Laguboti dari kekeringan. Kini kawasan itu dikenal sebagai sumur Sisingamangaraja. Dari permaisurinya, Borusi Tumorang, Sisingamangaraja II dikaruniai seorang anak bernama Raja Itu Bungna, yang dikandung selama 18 bulan. Bahkan kelahirannya juga disertai guruh, angin topan, dan gempa bumi. Raja Itu Bungna dinobatkan sebagai pengganti ayahnya dengan gelar Sisingamangaraja III. Beliau menikah dengan permaisuri Borusi Tumorang dari negeri urat di Samosir. Semasa pemerintahan beliau dikeluarkanlah peraturan-peraturan baru, antara lain suatu perkampungan hanya boleh didirikan atas izin Raja Parbaringin. Sori Mangaraja, putra Sisingamangaraja III menggantikan ayahnya dengan gelar Sisingamangaraja IV. Masih menurut Adnil L. Tobing, sewaktu berkunjung ke kampung Tagahambing, beliau berpakaian layaknya pengemis dan meminta air pada warga di sana. Namun tak seorang pun bersedia memberikannya. Oleh karena itu, beliau lantas mengutuk kampung tersebut akan dilanda banjir. Benarlah apa yang dikatakan beliau, karena tiga hari kemudian keluarlah air dengan derasnya dari akar-akar pepohonan di kampung tersebut dan membanjirinya. Berbeda dengan para pendahulunya, Sisingamangaraja IV tidaklah menghilang secara gaib. Jenazah beliau dimakamkan di suatu tempat yang tinggi. Raja Palongos menggantikan ayahnya sebagai Sisingamangaraja V. Sewaktu ayahnya wafat, beliau masih di bawah umur. Kendati demikian, Raja Palongos telah sanggup menghunus keris gajah dompak serta memenuhi syarat-syarat lainnya. Oleh karena itu, sesuai aturan adat beliau boleh dinobatkan sebagai Sisingamangaraja V. Beliau menikah dengan seorang wanita dari suku Lumbantoruan dan dikaruniai seorang putra bernama Raja Pangulbuk yang kelak menjadi Sisingamangaraja VI. Konon Raja Pangulbuk sanggup memanggil burung-burung dari hutan. Ketika hujan turun, curahan air dari langit itu sekonyong-konyong akan membuka jalan bagi Sisingamangaraja VI sehingga beliau tidak basah. Terdapat pula kepercayaan yang menyatakan bahwa Sisingamangaraja VI memiliki lidah berbulu. Seiring berjalannya waktu, Sisingamangaraja VI wafat dan digantikan oleh Ompu Tuan Lombud selaku Sisingamangaraja VII. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya dan berkat kesaktiannya, beliau mengetahui siapa saja yang berbuat kejahatan, sehingga dapat langsung dijatuhi hukuman. Sewaktu permaisurinya, Boru Nainggolan mengandung, ia meminta disediakan makanan berupa jantung kuda. Kendati demikian, sampai lewat waktunya belum juga putranya itu dilahirkan sehingga Sisingamangaraja VII memanjatkan doa pada Tuhan. Akhirnya lahirlah putra beliau yang diberi nama Ompu Sotaronggal. Putra beliau ini sepeninggal ayahnya dinobatkan sebagai Sisingamangaraja VIII. Kendati usianya masih muda, ia telah sanggup memikul tanggung jawabnya dengan baik. Beliau pernah mengunjungi raja-raja di Sumatera Timur dan Simalungun. Saat itu, beliau memperlihatkan keajaibannya dengan memerintahkan buah durian berjatuhan dari pohonnya. Selain itu, beliau juga sanggup memanggil kerbau yang tengah berkeliaran di padang rumput. Kerbau itu lantas disembelih dan dagingnya dihidangkan pada Sisingamangaraja VIII. Kepada rakyatnya, beliau berpesan agar menggantung daun-daunan di atas pintu serta menyembeli kerbau, babi, dan ayam putih, guna menangkal wabah sambar yang tak lama akan mengganas di negeri itu. Sisingamangaraja VIII dikaruniai dua orang putra, yang salah seorang di antaranya bernama Ompu Sohalompoan. Ia kemudian dinobatkan sebagai Sisingamangaraja IX. Raja Sisingamangaraja IX mengadakan perjanjian dengan Sultan Alauddin Mahmud Syah Cuhan atau Alauddin Muhammad Syah dari Aceh. Tujuannya adalah membendung pengaruh kolonialisme bangsa barat di Sumatera. Berdasarkan kesepakatan di atas, Raja Sisingamangaraja IX menyerahkan singkel dan uti kiri pada Aceh. Sebaliknya, Aceh menyerahkan pelabuhan pansur dan uti kanan beserta ibu kotanya, lipat kajang pada Raja Sisingamangaraja IX. Simalungung diakui Sultan Aceh sebagai daerah pengaruh dinasti Sisingamangaraja dan Karo diakui sebagai daerah pengaruh Aceh. Pelabuhan barus menjadi daerah netral yang tak akan dipertengkarkan kedua belah pihak. Semasa pemerintahan Raja Sisingamangaraja X, pecah perang Paderi, dan beliau menjadi salah satu korbannya karena dihabisi nyawanya oleh pasukan Paderi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1819 dan kurang lebih bersamaan dengannya lahirlah Ompu Sohahuan yang kelak menjadi Sisingamangaraja XI. Ompu Sohahuan mengikuti pendidikan militer di Aceh antara tahun 1843 sampai tahun 1845 dan bahkan menjadi sahabat karib Sultan Mahmud Syah II tahun 1870 sampai tahun 1874 dari Aceh. Raja Sisingamangaraja XI pernah menerima kunjungan Van der Tuuk pada tahun 1853, yang menyamar sebagai Raja Lambung atau Putra Sisingamangaraja IX dari Ibu Buru Nainggolan. Sebelum wafat, Raja Dinasti Sisingamangaraja ini berkunjung ke Tarutung dan singgah di rumah pendeta Zending Dr. L. Nomensen di Huta Dame pada tahun 1861. Semasa pemerintahan Sisingamangaraja XII yang menggantikan Sisingamangaraja XI, pemerintah kolonial berniat memperluas kekuasaannya ke Tanah Batak. Tentu saja hal ini ditentang keras oleh beliau. Dengan alasan melindungi para misionaris dari serangan pasukan Sisingamangaraja XII, Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung. Namun, penempatan ini juga dimaksudkan mempersempit ruang gerak Sisingamangaraja XII. Para pejuang Batak tidak tinggal diam dan melancarkan serangannya pada tahun 1877 terhadap Tarutung dengan tujuan mengusir Belanda dari sana. Pertempuran pecah di Bahal Batu, yang berlokasi di antara Tarutung dan Balige. Pasukan Sisingamangaraja saat itu dipimpin oleh Ompu Badia Porhas Tampu Bolon, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Kapten Shelter. Kendati demikian, karena jumlah pasukan dan persenjataan yang tidak seimbang, pihak Sisingamangaraja terpaksa mengundurkan dirinya dan melakukan perang gerilya. Peristiwa inilah yang merupakan awal perang Batak atau disebut Batak Orlok oleh Belanda. Sisingamangaraja XII berhasil menarik raja-raja tanah Batak lain, seperti di Simalungun dan Karo, bersatu padu mengusir Belanda dari tanah air mereka. Guna memadamkan perlawanan ini, Belanda menyerang Bakara dengan kekuatan pasukan berjumlah 400 orang. Kedatangan pasukan Belanda disambut dengan tembakan oleh para pengikut Sisingamangaraja. Kendati demikian, mereka terpaksa mengundurkan diri karena jumlah pasukan yang tak seimbang dan membangun pertahanan di Mead, Balige, Tambunan, dan Lagugoti. Belanda melakukan pengejaran hingga paranginan dan gurgur. Sementara itu, di Balige sendiri telah bersiap 1.200 pejuang Batak. Namun, mereka mengundurkan dirinya karena Belanda menggunakan senjata berupa mortir. Demi menebarkan ketakutan dalam diri rakyat, pasukan kolonial membakari rumah-rumah dan memaksa penduduk mengakui kedaulatan Belanda. Berbagai kawasan di tanah Batak satu persatu jatuh ke tangan Belanda, tetapi Sisingamangaraja XII terus bergerilia dan melancarkan serangan-serangan baik besar ataupun kecil bila saatnya dirasa tepat. Pada tahun 1883, Belanda menempatkan kontrolirnya di Balige. Pasukan Batak menyerang Balige dari berbagai penjuru, tetapi tidak membuahkan hasil berarti. Belanda kemudian menduduki lagu Boti, Tangga Batu, dan Peranginan. Tentu saja, setiap gerak maju Belanda menghadapi perlawanan gigih dari para pejuang Batak. Perlawanan di tanah Batak ini terus berlarut-larut dan berlangsung hingga abad ke-20. Sementara itu, timbul desakan agar keamanan di kawasan tersebut segera dipulihkan. Karenanya, Belanda mendatangkan Kapten H. Christoffel yang telah berpengalaman memadamkan pemberontakan di Kalimantan dan Lombok. Operasi penangkapan terhadap Sisingamangaraja segera digelar. Saat itu, Sisingamangaraja XII berada dalam posisi yang sulit. Demi menghindari pengejaran oleh Belanda, beliau harus kerap berpindah-pindah tempat ke diaman. Akhirnya, pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur karena tertembak oleh Pasukan H. Christoffel. Perjuangan Sisingamangaraja XI dilanjutkan dalam bentuk aliran-aliran kepercayaan, seperti Parmalim dengan Guru Somalaing Pardede sebagai tokohnya, Parsiakbagi atau Parugama di bawah pimpinan Jaga Siburu Torok dan Parhudamdam. Berbagai aliran keagamaan itu memusatkan kepercayaannya di seputar sosok Sisingamangaraja, yang mereka anggap sebagai orang suci. Belanda melakukan penindasan terhadap berbagai aliran ini. Raja Barita, salah seorang putra Sisingamangaraja XII diberi kesempatan memegang jabatan sebagai asisten demang. Ia diizinkan menuntut ilmu di Jawa dan setelah menamatkan pendidikannya dalam bidang hukum, kembali ke Sumatera serta bekerja di kantor residensi Bolga. Selanjutnya, beliau pindah bekerja di kantor kontrolir nias. Raja Barita menikah dengan putri kepala negeri Porschea, Raja Manuru. Pesta pernikahannya berlangsung selama tiga hari tiga malam, sehari untuk penduduk, sehari untuk pemerintah, dan satu hari untuk pesta adat, dengan dihadiri ribuan warga. Ternyata pemerintah kolonial bersedia membiayai pesta tersebut. Kedua putra Sisingamangaraja XII lainnya yang masih hidup, Raja Sabidan dan Raja Buntal masing-masing menikahi putri Raja Puitu Padang dari Sipirok tahun 1939 serta putri Sibayaksari Nembah di Karo tahun 1940. Pada tanggal 14 Juni tahun 1953, dilakukan penggalian kembali tulang belulang Sisingamangaraja XII guna dimakamkan di Sopo Surung, Bali G. Pejuang yang gigih dari tanah Batak ini kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 9 November tahun 1961, berdasarkan Kepres No. 590 tahun 1961. Kerajaan-kerajaan di Tanah Angkola. Belanda menaklukkan Sipirok pada tahun 1847. Salah seorang raja yang berpengaruh di Luhak Sipirok adalah Sutan Doli yang berkedudukan di Bunga Bondar. Pemerintah kolonial Belanda berniat memberikan jabatan kepala kuria padanya. Namun, beliau enggan menerimanya dan mengatakan tak bersedia diperbudak orang kulit putih. Baginya sudah cukup memerintah rakyat dan pengikutnya. Jabatan itu kemudian diserahkannya pada salah seorang kerabat dekatnya bernama Baringin. Kerajaan-kerajaan di Tanah Mandailing. Di daerah Mandailing pernah ada beberapa kerajaan seperti Huta Godang, Huta Siantar, Pakantan Dolok, Pakantan Lombang, dan lain sebagainya. Beberapa di antaranya akan dihuraikan di bawah ini. Raja yang memerintah di Tanah Mandailing dikenal dengan sebutan Panusunan yang berkedudukan di Induk Kampung. Sementara itu, di bawahnya terdapat Raja Pamusuk. Setelah Belanda menguasai Mandailing, berlangsung perombakan terhadap kerajaan-kerajaan tersebut menjadi kuria, di mana hal ini bertentangan dengan adat yang lama. Akibatnya kerap terjadi perebutan jabatan Kepala Kuria, di mana hal ini memang dikehendaki pemerintah kolonial dengan politik pecah belahnya. Empat belas orang Kepala Kuria, pada tanggal 16 Agustus tahun 1922 menyatakan di Kayu Laut, bahwa Mandailing merupakan salah satu luhak atau daerah kecil di Tanah Batak. Maknanya, Mandailing merupakan bagian suku bangsa Batak. Kendati demikian, pernyataan ini ditolak oleh perkumpulan bernama Syarikat Mandailing yang telah berdiri semenjak tanggal 31 Desember tahun 1921. Akibatnya berlangsung persidangan di Batavia. Pengadilan kemudian mengundang seorang ahli bernama Mr. Hawa Geningen. Hasilnya dinyatakan bahwa Mandailing bukanlah Batak. Pada tahun 1946, Dr. F. L. Tobing Residen Tapanuli atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Tapanuli menetapkan agar para Raja, Kepala Kuria, Kepala Luhat, Kepala Negeri, dan Kepala Kampung diberhentikan dari jabatannya, karena tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Sejarah Kerajaan Huta Nagodang Kerajaan Huta Nagodang berpusat di Ulupungkut, yakni 20 km dari Kota Nopan. Konon leluhur kerajaan ini berasal dari Manambin, salah satu kerajaan tertua di Mandailing, yang letaknya tidak jauh dari Huta Nagodang. Raja-rajanya yang bermarga lubis merupakan keturunan seorang tokoh bernama Namora Pandeybosi. Menurut salah satu sumber, leluhur Namora Pandeybosi yang bernama Angin Bugis berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan. Dengan perahunya ia melayari Sungai Barumun dan tiba di Huta Panopaan atau Huta Nopan. Di tempat tersebut, ia memiliki seorang anak bernama Anak Alang Manualang yang kemudian bergelar Sutan Bugis Pertama. Ia kemudian berputra Daeng Surya yang bergelar Namora Pandeybosi Pertama. Beliau merupakan tokoh yang disegani karena kepandainya dalam membuat ukir-ukirannya dari besi. Silsilah keturunan beliau selanjutnya adalah sebagai berikut, Daeng Surya atau Namora Pandeybosi Pertama, Sutan Bugis, Angin Bugis atau Namora Pandeybosi II, Daeng Malea, Daeng Malea atau Namora Pandeybosi III. Daeng Malea mempunyai anak kembar yang masing-masing bernama Langkitang dan Baitang. Selanjutnya, Baitang mempunyai dua orang anak, yakni Marangin Jamuara dan Alogo Japartomuan. Marangin berputra dua orang, yakni Jasatara dan Namora Sendetua. Ia memerintahkan Namora Sendetua menyusuri Sungai Batang Gadis. Selanjutnya, putra beliau bernama Jasatara diperintahkan menyusuri Sungai Ulu Pungkut. Jasatara memiliki dua orang putra, yang pertama bernama Raja Nagabosar. Beliau membuka pemukiman di Huta Godang dan menjadi raja pertamanya. Ada sumber lain yang menyatakan bahwa sebelum berkedudukan di Huta Godang, para raja negeri ini memerintah dari sebuah tempat yang tak jauh letaknya bernama Huta Dolok. Tetapi setelah Islam masuk ke Mandailing barulah pusat pemerintahan dipindahkan ke Huta Godang, berarti kampung besar. Pada abad ke-19 atau semasa berkecamuknya perang Paderi yang berkuasa di sini adalah Raja Gadombang. Daerah Mandailing pernah mengalami penderitaan akibat serbuan pasukan Paderi yang berniat memaksakan prinsip-prinsip mereka dengan kekerasan. Oleh karenanya, salah seorang Raja Mandailing bernama Raja Gadombang bangkit melawan kaum Paderi yang dianggapnya melanggar hak-hak azasi rakyat Mandailing. Kendati demikian, Raja Gadombang gugur dalam pertempuran yang terjadi di antara Rao dan Lubuk Sikaping pada tahun 1835. Raja Gadombang tidak memiliki anak, sehingga adik beliau bernama Sultan Mangkutur diangkat sebagai penggantinya. Karena teringat akan penderitaan akibat serangan kaum Paderi, Sultan Mangkutur senantiasa mencurigai pengaruh asing yang hendak menanamkan kekuasaannya di Mandailing. Sementara itu, menurut sumber lainnya, Raja Gadombang dikatakan mempunyai putra, yakni Sultan Mangkutur dan Raja Mangatas. Setelah Tapanuli Selatan jatuh ke tangan Belanda, demi mengurangi kekuasaan penguasa-penguasa setempat, Belanda menghapuskan hak para Raja menggelar pengadilan. Kini segala perkara harus diselesaikan di Lembaga Peradilan Pemerintah Kolonial. Hal ini berlaku pula bagi Raja-Raja Mandailing. Apabila terdapat perkara yang diajukan pada mereka, para Raja wajib hadir sendiri pada kantor peradilan Belanda di Singingu, tanpa boleh diwakili orang lain. Peraturan baru ini mulai efektif semenjak tanggal 28 Juli tahun 1837. Apabila para Raja tidak mematuhinya, mereka akan didenda atau dikenai sanksi oleh Belanda. Pengalaman akibat penindasan kaum Paderi, mendorong Sultan Mangkutur membangkang kebijaksanaan Belanda yang bertujuan menginjak-injak adat istiadat setempat tersebut. Pada mulanya perlawanan hanya diwujudkan dalam bentuk pembangkangan saja. Tetapi karena Belanda terus-menerus mengerogoti kekuasaan para Raja, akhirnya Sultan Mangkutur merasa bahwa Belanda perlu dilawan dengan kekerasan. Sultan Mangkutur bersama Raja-Raja Mandailing lain menggelar pertemuan rahasia dan mengikat sumpah saling bahu-membahu menghadapi penjajah. Sebelum melancarkan serangannya pada tahun 1839, Sultan Mangkutur telah mengadakan kesepakatan dengan Raja Huta Siantar yakni apabila Sultan Mangkutur menyerang dari Huta Godang ke Kota Nopan, maka Raja Huta Siantar akan menyerang dari arah penyabungan. Sayangnya, Raja Huta Siantar ternyata berbalik memihak Belanda sehingga rencana ini bocor ke telinga pemerintah kolonial. Belanda terlebih dahulu menyerbu kedudukan pasukan Sultan Mangkutur di Huta Godang. Pertempuran segera pecah dan beberapa perwira Belanda tewas dalam konflik senjata ini. Pasukan Sultan Mangkutur melakukan pengejaran terhadap pasukan Belanda yang telah mengundurkan dirinya hingga mendekati Kota Nopan. Meskipun demikian, karena telah memihak Belanda, Raja Huta Siantar tidak mengirimkan bala bantuan yang dijanjikannya. Dengan dibantu oleh para hulu balangnya seperti Jalayang, Sampuran Tolang, Balang Garang, Langalalupak, dan Manimba Laut, Sultan Mangkutur terus bertahan. Kendati demikian, lama-kelamaan mereka mulai terdesak serangan dilancarkan pasukan Belanda dengan dibantu oleh Raja Huta Siantar terhadap Huta Godang, yang menjadi pusat pemerintahan Sultan Mangkutur. Saat itu Sultan Mangkutur sedang berada dalam persembunyiannya, sehingga pasukan musuh berniat membakar istana Bagas Godang. Istri Sultan Mangkutur menangis dan memohon agar tempat kediamannya jangan dibakar. Raja Huta Godang bersedia mengurungkan niatnya, asalkan ditunjukkan tempat persembunyian suaminya. Semula, Istri Sultan Mangkutur menolaknya. Kendati demikian, dengan licik Belanda menyatakan bahwa mereka ingin berdamai dengan beliau dan bersedia menjamin keselamatannya. Istri Sultan Mangkutur termakan oleh siasat ini dan berjanji mengirim utusan guna menemui suaminya. Tanpa dinyana oleh mereka, Belanda memerintahkan anggota pasukannya mengikuti utusan ini secara diam-diam. Sultan Mangkutur langsung ditangkap dan diasingkan ke Ambon pada 1839. Selanjutnya yang berkuasa di Huta Godang adalah Raja Junjungan Lubis, selaku raja terakhir di kerajaan tersebut. Sejarah Kerajaan Hutaimbaru Putra keempat raja dan dani bernama Jamanindi berpindah ke Hutaimbaru. Pada abad ke-20 yang menjadi Raja Hutaimbaru adalah daulat Raja Gorga Alam Syah Harahap. Beliau pernah menganugerahkan Marga Harahap pada tahun 1929. kepada Profesor Hazairin yang berasal dari Bengkulu. Ketika itu Profesor Hazairin menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Padang Sidempuan. Penganugerahan Marga itu disebabkan jasa Profesor Hazairin dalam menggali adat istiadat Tapanuli Selatan. Sejarah Kerajaan Huta Siantar Negeri Huta Siantar dan penyabungan mulanya sama-sama berada di bawah pemerintahan patuan Moksa Nasution. Sementara itu menurut Mohamad Arbain Lubis, kerajaan ini terletak di kawasan yang sebelumnya bernama Banjar Si Baguri. Saat itu, orang-orang Melayu beserta Pagaruyung yang bermukim di sana menghadap Baginda Mangaraja Enda, yang merupakan Raja di Kerajaan Margana Sution, guna memohon agar salah seorang putranya diperkenankan menjadi Raja di Banjar Si Baguri. Konon kemudian diadakan semacam perlombaan menjangkau keris sakti yang diikuti oleh putra-putra Baginda Mangaraja Enda. Yang berhasil memenangkannya adalah Sultan Kumala. Beliau kemudian menjadi Raja Pertama Huta Siantar dan bergelar Sultan Kumala Sang Hyang Si Pertuan Raja Kerajaan Mandailing. Semasa pemerintahannya, berlangsung pemberontakan di Janji Lobby, namun berhasil dipadamkan. Belakangan kerajaan ini pecah menjadi dua. Sultan yang dipertuan memerintah di Huta Siantar, sementara itu saudaranya bernama Tuan Raja Sian memerintah di Panjabungan. Pada 1845, yang dipertuan di Huta Siantar beserta Batara Guru di Panjabungan masing-masing merupakan keturunan ke-6 serta ke-7 dari Sultan yang dipertuan dan Tuan Raja Sian. Sejarah Kerajaan Lumban Balian atau Tamiang Cikal bakal Kerajaan Lumban Balian yang kemudian berganti nama menjadi Tamiang adalah Raja Bangun dengan gelarnya Jabangun Batari Namolas. Sebagaimana telah dihuraikan pada bagian mengenai Kerajaan Huta Godang. Jasatara memiliki dua orang putera, yang pertama Raja Naga Bosar merupakan pendiri Kerajaan Huta Godang, sedangkan putera keduanya bernama Sultan Pangimpalan. Beliau memiliki enam orang anak, yakni Jasatara atau Sapala Raja Manambin yang pindah ke Manambin dan menjadi raja di sana, Jamujang pergi ke Batu Nanggar, Jasitombol pergi ke Tolang Dolok, Sultan Porang pergi ke Simpang Tolang, Japalaun pergi ke Tolang Lombang, dan Raja Bangun. Raja Bangun memiliki tiga orang anak, yakni Namoras Songal, Jalelo, dan Jametar. Putera ketiganya Jametar gugur semasa mudanya dalam mempertahankan Kerajaan Lumban Balian. Belakangan kedudukan Raja Lumban Balian beralih kepada si Payaman yang merupakan keturunan si Alogo Japar Tomuan. Kemudian si Payaman mendudukkan putranya bernama Sultan Naparas menjadi raja. Semenjak saat itu, Lumban Balian berganti namanya menjadi Tamiang. Dengan demikian, Sultan Naparas merupakan Raja Tamiang pertama. Selanjutnya sepeninggal Sultan Naparas, Tamiang secara silih berganti diperintah oleh Raja Dolok, Sultan Naparas II, Baginda Raja, Sultan Guru, Sultan Naparas III tahun 1830-1849, Sutan Panusunan tahun 1849-1875, Patuan Dolok tahun 1875-1903, Sultan Guru Panusunan tahun 1903-1915, Sultan Kumala Bulan tahun 1915-1932, dan Patuan Dolok tahun 1932-1946, Sultan Naparas III merupakan kepala kuria pertama di Tamiang. Sultan Panusunan merupakan pemimpin yang senantiasa berpihak pada rakyatnya. Oleh karena itu, Residen Padang Sidempuan mengeluarkan surat peringatan bertanggal-tanggal 26 Juli tahun 1872 pada Sultan Panusunan agar beliau jangan terlalu berpihak pada rakyatnya. Namun, beliau tidak tahan dengan penderitaan rakyatnya yang dipaksa kerja rodi oleh Belanda. Melalui surat bertanggal-tanggal 23 Juni tahun 1875, ia meminta berhenti dan digantikan oleh putranya, Patuan Dolok. Kendati demikian, putranya juga tidak sampai hati menyaksikan penindasan rakyatnya oleh Belanda dan mengundurkan diri pada tahun 1903. Sultan Kumala Bulan, lahir tanggal 8 Maret tahun 1888 juga merupakan raja yang gigih membela rakyatnya dari kekejaman Belanda. Beliau dengan berani mengecam pemerintah Belanda dalam tulisannya di surat kabar pewarta Deli tahun 1912, menggunakan nama Samaran Flora. Dalam tulisan tersebut, ia menyindir penjajah dengan menyebutkan adanya dua sistem hukum diterapkan mereka yang satu adalah hukum berlaku bagi penjajah, di mana tentunya menguntungkan mereka sendiri. Sementara itu, hukum satunya lagi berlaku bagi bangsa terjajah, yang tentu saja bersifat memberatkan. Pada tahun 1946, para kepala kuria di Mandailing diminta melepaskan jabatannya. Bersamaan dengan itu, berakhirlah kekuriaan Tamiang. Sejarah Kerajaan Manambin Kerajaan Manambin didirikan oleh Jasatara, putra Sutan Pangimpalan, saudara Raja Naga Bosar dari Huta Godang. Sejarah Kerajaan Pakantan Dolok Di Tanah Mandailing terdapat pula Kerajaan Pakantan Dolok yang pernah diperintah oleh Raja Gumanti Porang di Batah. Raja Gumanti Porang ini merupakan putra kedua Jamalaun yang menetap di Silogun. Beliau diutus ayahnya menjadi Raja di Pekantan Dolok. Parlindo Engan Lubis dalam karyanya menyebutkan bahwa Raja sangat dicintai oleh rakyatnya dan disegani oleh pemerintah Belanda. Menurut buku karya Pendeta Tisen dari Reynisei Missions Geselsav beliau disebut Raja yang paling disegani di Mandailing. Raja Gumanti Porang di Batah mempunyai tiga orang istri, yang pertama bermarga lintang dan berasal dari Pekantan, yang kedua berasal dari Gunung-Hutan Penyambungan, yang ketiga adalah keturunan Belanda bernama Bagon. Penggantinya adalah Sutan Soripada Macodum, yakni putranya dengan istri pertama. Sejarah Kerajaan Pakantan Lombang Raja Pekantan Lombang merupakan putra ketiga Jamalaon dari Silogun yang bernama Sutan Borayun. Dengan demikian, kerajaan ini masih memiliki hubungan persaudaraan dengan Pekantan Dolok. Sejarah Kerajaan Singengu Raja-Raja Singengu merupakan keturunan Langkitang atau Silangkitang. Garis silsilahnya adalah sebagai berikut, Silangkitang, Jabuik Nangge, Namorana Godang, Jabuik Nangge. Jabuik Nangge berputra Namora Raya, yang diutus ayahnya keroburan tua demi mengamankan kawasan tersebut. Pada masa itu, kawasan tersebut kerap dilanda pertikaian antar kelompok yang memperebutkan wilayah kekuasaan. Sedangkan saudara Namora Raya bernama Sang Hyang Silembe menjadi raja di Singengu. Sang Hyang Silembe berputra Namora Nagodang, yang pada gilirannya mempunyai putra juga bernama Sang Hyang Silembe.